Ya, kembali lagi, hari ini kita masih membahas seputar soal HIV Dan hari ini kita akan membahas topik mengenai window period HIV dan tata cara tes HIV Nah, sebelumnya kita masuk, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu definisi dari window period Window period itu adalah suatu rentan waktu yang dibutuhkan virus untuk membentuk antibody Sampai infeksinya itu bisa terdeteksi menggunakan alat Itu definisi dari window period Window period ini ada masa-masanya sendiri-sendiri Tergantung alatnya Kalau bapak ibu menggunakan alat generasi ketiga Itu menggunakan antibody Dan itu membutuhkan waktu 90 hari Setelah bapak ibu berisiko Dan itu bisa terdeteksi Akurat Dan itu tidak perlu ditambah-tambah lagi harinya Apabila bapak ibu menggunakan generasi keempat Itu membutuhkan waktu 45 hari Dan itu menggunakan antigen dan antibody Dan itu sudah akurat Akurasinya sudah lebih dari 98% Sudah lebih dari 99% Dan itu sudah tidak perlu ditambah-tambah lagi Sedangkan ada tidak alat yang lebih cepat lagi? Ada yaitu alatnya PCR Kalau bapak ibu menggunakan PCR Itu hanya membutuhkan waktu 20 hari Dan PCR adalah alat yang paling akurasinya tinggi Itu 99,999% akurat Dan itu sudah tidak perlu ditambah-tambah lagi Sudah final Oke Seperti itu Dan window period ini Jika Pasien window period Di dalamnya Sudah ada virus HIV Itu Artinya Pasien tersebut sudah bisa menularkan ke orang lain Hanya saja Penularannya kecil Karena Virus HIV-nya masih dalam jumlah kecil Seperti itu Sedangkan kita masuk ke tata cara Tes HIV Kalau bapak ibu Kepengen sekali untuk tes HIV Merasa bapak ibu khawatir Cemas Dan lain sebagainya Itu bapak ibu boleh ke klinik VCT Klinik VCT itu bisa Di puskesmas Ataupun rumah sakit umum Nah Kalau kita sudah masuk ke klinik VCT Akan Ketemu dengan konselor Dan kita harus Dibimbing dulu Dikonseling dulu Mengenai HIV Setelah itu Kita akan Di Tes HIV Diambil darahnya Di lengan sini Ataupun di Jari Itu Dites HIV Dan itu Sudah akurasinya Tinggi sekali Dan hari ini Di seluruh Rumah sakit umum Di pulau Jawa Bali Itu sudah Menggunakan Rapit Generasi keempat Dan Hanya membutuhkan Waktu 45 hari Sudah bisa Terdeteksi Dan itu Sudah final Sudah akurat Apabila Bapak ibu Tes pertama Ya kan Itu hasilnya negatif Ya sudah Bapak ibu Akan Dikatakan Bapak ibu Bebas dari HIV Atau negatif HIV Apabila Bapak ibu Tes pertama Hasilnya Positif Bapak ibu Akan Melakukan Tes kedua Apabila Tes kedua Hasilnya Negatif Bapak ibu Bapak ibu Akan Disuruh Mengulang Lagi Sampai Dua minggu Ataupun Satu bulan Kedepan Bapak ibu Kembali Ke klinik VCT Lagi Dan Melakukan Tes HIV Lagi Kemudian Begitu Bapak ibu Dites Lagi Hasil pertama Positif Lagi Misalkan Ya kan Bapak ibu Akan Melakukan Tes kedua Dan ternyata Hasilnya Negatif Lagi Bapak ibu Akan Disuruh Kembali Lagi Setelah Dua minggu Ataupun Satu bulan Kedepan Oke Seperti itu Jadi intinya Bapak ibu Jika Ada Tiga Tes Dan Tiga Tiganya Ini Hasilnya Positif Semua Ya sudah Bapak ibu Sudah Diponis Positif HIV Apabila Ada Satu Aja Bapak ibu Hasilnya Negatif Bapak ibu Akan Disuruh Mengulang Dua minggu Sampai Satu Bulan Kedepan Jika Dua minggu Sampai Satu Bulan Kedepan Hasilnya Bapak ibu Percobaan Pertama Aja Hasilnya Sudah Negatif Ya sudah Bapak ibu Akan Negatif HIV Seperti Itu Jadi Bapak ibu Bapak ibu Saya cukup Sekian Semoga Bermanfaat Terima kasih Bapak ibu